Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu mengenai pencairan pkh tahap 2 2022 bahwasanya hari ini sudah turun surat sp2d pencairan pkh tahap 2 untuk termin yang terakhir dan alhamdulillah sebagian terdapat nama kpm pkh yang masuk sp2d untuk gelombang terakhir ini itu berasal dari bpnt ppkm yang menjadi kpm bpnt reguler masuk namanya di sp2d sebagai penerima pkh baru untuk kategori lansia yaitu usia 60 tahun ke atas nah sebelum itu saya minta bersabar bagi yang nantinya bantuan pkh tahap 2 nya itu tidak cair karena pada hari ini sudah turun surat sp2d untuk pencairan pkh tahap yang kedua untuk termin yang terakhir dan pada gelombang yang terakhir ini banyak sekali terdapat nama-nama kpm pkh yang tidak masuk seperti yang pertama pkh tahap 1 nya itu cair akan tetapi pkh tahap 2 nya itu tidak masuk di sp2d lagi dan kebanyakan ini bagi kpm pkh yang memiliki komponen anak sekolah karena belum masuk dapodik selanjutnya yang kedua pkh tahap 1 tidak cair dan pkh tahap 2 nya juga ini belum bisa cair itu karena masih ada proses permasalahan yang ada selanjutnya yang ketiga kpm pkh palidasi baru 2021 itu belum bisa masuk sp2d dikarenakan nama masih banyak yang belum masuk di dalam data dtks atau masih masuk terdapat antrian penerima nah selanjutnya terdapat nama kpm yang masuk sp2d untuk gelombang yang terakhir ini itu berasal dari bpnt ppm yang menjadi kpm bpnt reguler kemudian masuk namanya di sp2d sebagai penerima pkh untuk kategori lansia yaitu untuk usia 60 tahun keatas nah ini disebabkan saat ini ibu risma untuk bantuan pkh lebih banyak diperbanyak dan akan diprioritaskan kepada para lansia karena tergolong usia rentan dan tidak produktif lagi akan tetapi dari semua nama yang masuk di dalam sp2d pencairan pkh tahap 2 untuk gelombang yang terakhir ini tidak semua kpm bisa cair karena semua keputusan dan yang tahu pasti itu hanya pihak kementerian sosial siapa yang dicairkan dan siapa yang tidak dicairkan jadi semua keputusan kembali pada faktor rejeki kpm masing-masing tetaplah bersabar dan selalu berdoa semoga ada rejeki dari arah lain bagi kpm pkh atau bpnt yang tidak cair nah demikian tadi informasi pkh terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati